Oke, kali ini kita ngelawan orang Rumania Oke, ronde pertama Hmm, mirip Indonesia Oke, ada bendera Indonesia disitu Uh, lawan kita langsung jawab Hmm, Sumatera atau Kalimantan ya ini ya Dengan vegetasi yang lebat kayak gini Eh, Sumatera atau Kalimantan Saya coba Kalimantan aja Oh my god, ternyata di Belitung It's okay Lawan kita menjawab di Belawah Jawa Sayang sekali gak ada petunjuk apa-apa disana Calak dan sebagainya dan juga gak ada Dan juga lawan kita menjawab cepat ya Oke Kita ada di belahan bumi selatan Oke, bentar gak ada Oh, mau petunjuk apa-apa disini Apakah disana ada sesuatu? Kita coba lihat Bang Ebut Bentar gak ada gunung, gak ada rumah, gak ada tulisan Gak ada tanaman Oke, ada apa-apa disitu? Mungkin Chile ini, tapi entahlah Oke, semoga kelihatan bahasa apa disitu Proaction Warning 24 Hours CCTV Atau jangan-jangan Australia Atau Afrika Selatan Kenapa pake bahasa Inggris ya? Saya jadi agak ragu Bisa jadi ini di Australia Atau Afrika Selatan Oh my god Baru ronde kedua Sudah disuguhkan oleh Landscape yang Asing Ada apa disitu? Oke, gak ada Oke, lawan kita juga masih mencari Petunjuk sepertinya Jadi kita mungkin coba Lebih cepat lagi Oke, ada apa-apa disini? Oke, lawan kita sudah jawab Oke, saya coba jawab Australia Oh my god Afrika Selatan Lawan kita dengan benar menjawab Afrika Selatan Oke Sekarang kita di Norwegia Iya, ada Plat hijau itu bisa ditemukan Di Norwegia ya Coba ke selatan aja deh Meskipun bisa jadi di utara ya Oke, di utara banget ternyata Oke Oke, poin kita terkuras habis Sedangkan poin lawan masih Full Oke Kita ada deh Om Dominikan Republik Puerto Rico Atau Atau Kurashao ya Parti Puerto Rico aja deh Saya gak ragu sih Oke, dominikan Republik Ternyata Uh Oke, poin kita tinggal 200 Apakah ada keajaiban Di ronde kelima Habis awal Bahkan saya Spanyol Atau Italia Oke Gak ada petunjuk apa-apa Apakah ada sesuatu disini? Oke Plot nomor Eropa Tapi masih belum membantu Apa-apa Bisa jadi Yunani Apakah ada sesuatu juga disini? Oke, Yunani Bisa jadi di selatan banget ya Kamariotis Aido Nocori Apakah disini ya? Piracleo Piracleo Arklao Cori Itu disini Kamariotis Aido Nocori Foto Jangan-jangan saya Ngescan di tempat yang salah Bisa jadi gak disini? Entahlah Oke, saya coba klik di pulau selatan Dan ternyata betul di pulau selatan Oh my god Oke Lalu kita menjawab di Dataran utama Uh Oke, vibesnya kering Yunani kering Itu kayak di Sebelah Selatan ya Dan juga Saya gak bisa jelasin Tapi kayak di pulau Di selatan Yunani Itu Saya lupa namanya Oke, sekarang kita di Thailand Mungkin Ya Apakah ada kode pos disini? Saya sedikit banyak Agak hafal ya Angka kode pos Thailand itu Ah Kameranya agak error Um Oke Belum ada apa-apa Oh Oke Oke, mungkin saya akan coba tebak di Tengah-tengah Thailand aja Oke Kita di utara sana Oke Round ke-7 Bahasa Inggris Kanada Kemungkinan Mari kita Cari-cari Oh Balok Hexagonal seperti itu Bisa ditemukan di Nova Scotia Apakah lawan kita tahu Kemungkinan iya Dengan level segini Setau saya Di depan rumah Ada balok kayak gini Biasanya kotak surat Mungkin atau kotak barang gitu Nyimpen barang atau surat Itu di bagian timur Kanada Dan ya oke Ternyata di Pulau situ ternyata Oh my god Oke Dan Lawan kita menjawab Kanada ujung barat Oke GG untuk lawan kita Uh Brazil comeback Melawan si macan Nice Oke Sekarang Saya akan Coba main lagi Kali ini kita melawan orang Brazil Semoga tidak mendapat Petah Brazil Karena Brazil itu Salah satu negara Terluas di dunia Bahaya Kalau dapat Brazil Sekarang kita ada di Mana ya Argentina Mari kita cari-cari Petunjuk Atau Bolivia juga Bolivia mobilnya putih Saya ingat saya Oke Mirip Arab juga Tapi kalau Arab itu Garis Luarnya Kuning Sedangkan ini Yang kuning Garis tengahnya Oh oh Jangan-jangan Turki ya ini ya Oh my god Toto Meksiko Bahkan Oke Tapi Bukan-bukan Saya coba ke Chile Aja deh Oh my god Perlu ternyata Oke Landscape seperti ini Di pinggiran Apa Barat Amerika Selatan itu Vibesnya hampir sama ya Mungkin dia ketemu petunjuk Petunjuk apa gitu Oke Kita ada di Thailand Oke Mungkin lawan kita langsung Menjawab dengan cepat Karena Memang Thailand Hampir semuanya sama Dan memang Apa ya Kebanyakan Gak bisa Aksara Thailand ya Jadi bener-bener Gak ada petunjuk Apa-apa Petunjuk yang saya tahu Cuma kode pos Mungkin di lain waktu Kalau ketemu peta Thailand Dan ketemu kode pos Akan saya Coba jelaskan Sekarang kita ada di Thailand lagi Mungkin Iya Bener-bener Thailand Oh Oh 2547 Apakah itu Kode pos ya Kalau iya Berarti ada Di sekitar sini Oke Kalau kita lebih dekat Oke Ronde keempat Semoga nanti Bisa ketemu peta Indonesia ya Oke Kita ada di bermuda Langsung aja cepet Vibes seperti ini Mobilnya hitam Pick up hitam juga Oke Ada kesempatan Untuk menjelaskan Tapi mungkin kalian Nanti teman-teman Kalau ada yang Ketemu bermuda Bisa langsung tahu sih Harusnya Vibesnya Oke Kita ada di Ghana Mungkin langsung aja juga Barakan ke Accra Mobilnya khas Dan ada Lakban hitamnya Oke Nice Kalau kita mencoba Di tengah-tengah Ronde ke-6 Ayo Apakah itu Indonesia Sepertinya Enggak deh Oh Tunggu dulu Oke Bukan Dimanakah ini Brazil Mungkin BFootball Oke Oh Tapi ada pelat kuning Di situ Oh my god Pelat kuning Di mana-mana Kita coba lihat Mana Plangnya Tadi mana ya Oke Kolombia Kolombia Oke Ada code Entah Apa itu Espinal Ibagué Espinal Ibagué Girardot Krikawrte Gak Sadi Hapalin Nama Kotanya Tunggu dulu Ini Panama Juga bisa Loh ya Saya tapi Lupa Panama Itu Kotanya Plat nomernya Apa Warnanya Girardot Rikawrte Oke Tapi Kolombia deh Kolombia 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 Oh itu Ibagué Astaga Ibagué Ke arah Selatan Oke Kita coba Ke situ aja Nice Oh my god Oke Ronda ke 7 Pilfer Start Norway Lucu Atau Sweden Oh Sweden Garis Luarnya Pendek Pendek Kalau Norway Panjang Panjang Oke Ada benderanya Juga Astaga Kita coba Memberanikan diri Ke atas Oh my god Terlalu Sembrono Nah Tadi Selatan Oke Pohonnya Kita terkuras Lumayan Banyak Kronen Kedelapan Eropa Mungkin Austria Oh bukan Bukan Embalaza Cepet jalan-jalan Slovenia Ini ya Oke coba Slovenia deh Oke Lawan kita Sangat dekat Wow Oke Saya Kirim stiker GG Good game Tolongan kita Karena Dia sangat dekat Oke Move on Ke Ronda Berikutnya Oke Blusok Blusok C C .se Itu Saya lupa Astaga .se Terlihat Bahasanya Juga Kroasia Kak Kalau Serbia Itu RS Tapi Bahasanya Cukup Atau Slovenia Iya Antara Dua Itulah Oke Saya Tidak Mau Lama-lama Oke Saya Harus Ingat Astaga Domain Negara Suka Lupa Lucu Bejana Slovenia Betul Nice Lucu Bejana Ibu Kota Slovenia Oke Tapi Masih Belum Apa-apa Poin Kami Sekarang Berimbang Sekarang Ronda Ke 10 Oke El Serbon Seljapa Raiso Apa 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 Kemudian Meksiko El Serbon El 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 Sao Cilo Ecuador Itu Bullard Agak Asing Buat Saya Tapi Saya Kira Ini Meksiko Hmm Ada Apa Disitu Ya Meksiko 70 Meksiko 70 30 57 85 16 Oke 185 80 70 Oke Langsung Saja Meksiko 70 Mungkin 70 Jalannya Membentang Jauh Panjang Tapi Gak Apa Kita Coba Klik Aja Kalau Dia Ketemu Pun Juga Pas Poin Nya Mungkin Gak Akan Berkurang Terlalu Banyak Semoga Teman Lawan Kita Gak Ketemu Oke Lawan Kita Ketemu Minta Sedikit Lebih Dekat Oke Semoga Gak Ketemu Puta Brazil Lawan Kita Orang Brazil Soalnya Gawat Oke Ronda ke 11 Sekarang Kita Ada Di Australia Kemungkinan Ada Di Port Dengan Tanaman Kayak Gini Kemudian Pinggir Jalan Bergeri Geri Bolar Merah Putih Nanti Saya Udah Pernah Jelaskan Oke Saya Agak Dilema Antara Perth Atau Antara Perth Atau Darwin Bahkan Saya Coba Darwin Aja Astaga Ternyata Di Perth Astaga Andai Kan Saya Jawab Disini Pasti Sudah Menang Tapi Move on Rondo 12 Australia Masih Sangat Lemah Saya Oke Sekarang Kita Ada Di Oh Kayak Thailand Gak Sih Atau Bukan Oke Mari kita cari Petunjuk Atau Filipina Apa Room Food Beverage Oke Thailand Bergabung Dengan Bahasa Inggris Jadi Mungkin Daerah Turism Pataya Pataya Atau Apa Mungkin Chiangkong Gimana Itu Ya Entahlah Oke Tidak Di Atas Sana Wow Pinggir Sungai Ternyata Di Situ Chiangkong Oke Sungai Sungai Kayak Gitu Daerah Turism Banyak Hotelnya Tadi Di Utara Chiangkong Wow Sekarang Kita Ada Di Nara Inggris Atau Irlandia Atau Jersey Atau Apalagi Isle Of Men Tapi Kayaknya Dari Bahasanya Irlandia Deh Mari Kita Coba Cari Cari Petunjuk Lagi Poin Kita Tinggal Sedikit Jadi Kita Perlu Hati Hati Oke Stiker Kuning Di Tiang Listik Itu Bisa Jadi Petunjuk Tapi Saya Nggak Apal For Sale Ada Nama Lokasi Kita Coba Cari Nama Lokasi Lagi Bahasa Irlandia Itu Khas Jadi Kalau Ketemu Bisa Langsung Dibedakan Cuma Tadi Tulisannya Nggak Begitu Kelihatan Jadi Kita Coba Cari Lagi Oke Di Persimbangan Ini Nggak Ada Apa-apa Oke Mobilnya Oke Menghadap Kedepan Jadi Nggak Ada Petunjuk Kalau Mobilnya Di Belakang Platnya Kuning Itu Bisa Jadi Petunjuk Oke Lagi Kita Ada Menjawab Ada Laut Di Selatan Kita Oh My God Ternyata Di Ujung Utara Inggris Sana Dan Oke Lawan kita Menang Oke Kita Kalah Kita Kalah Tapi Lumayan Ketat Tadi 13 Ronde Kalau Nggak Salah Kita Coba Lihat Eh Ups Gimana Sih Iya 13 Ronde Cukup Ketat Pertandingan Bagus Nice Kita Coba Main Lagi Oke Kita Melawan Orang Benera Apa Itu Saya Lupa Oke Ronde Pertama Kemungkinan Kanada Oke Apakah Ada Petunjuk Atau Gunungan Dengan Pohon-pohon Pinus Yang Tinggi Chateau Ada Bahasa Perancis Juga Chateau Apakah Bahasa Perancis Ya Kalau Ada Bahasa Perancis Berarti Provinsi Quebec Tapi Kok Vibes Kayak Di British Columbia Provinsi British Columbia Saya Saya Juga Masih Proses Ngafalin Kanada Jadi Kalau Sekarang Belum Hafal Sama Sekali Cuma Beberapa Aja Oke Nggak Ada Apa Oke Saya Kira Tadi Bukan Bahasa Perancis Jadi Saya Coba Memberanikan Diri Untuk Jawab Di Daerah Vancouver Oke Betul Provinsinya Provinsi Paling Barat British Columbia Tapi Di Sana Tengah Tengah That's Oke Round Kedua Polan Coba Arahkan Daerah Sini Mungkin Cukup Rata Perbegitannya Rendah Tapi Entahlah Bisa Jadi Dia Daerah Yang Lain Oke Ujung Selatan Sana Ternyata Berbatasan Dengan Slovakia Ronde Ketiga Hmm Rusia Tunggu Tunggu dulu Oh Oh Tunggu dulu Oh Oh Tunggu dulu Tunggu dulu Coba 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 Jawab Di Tengah Tengah Oh Oke Kita Jauh Lebih Dekat Meskipun Jauh Huh Saya Tengah Saya Sering Sering Main Dan Dapat Rusia Nanti Kerasa Meskipun Tenggak ada Tulisan Apa-apa Rumahnya Jendelanya Dengan Motif Motif Kayak Di Indonesia Oke Sekarang Kita Dimana Dolne Zelenice Kroasia Saya Kira Atau Cekia Cekia Atau Slovakia Jawab Cekia Oke Slovakia Ternyata Kami Berdua Menjawab Cekia Semoga Dapat Indonesia Ronde Kelima Rusia Lagi Iya Kac Bagi Gak Tau Namanya Rusia Atau Ukraina 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 Oke Kita Lihat Coba Pulang Di Sana Cerkasi P14 Oh Uh Oh Saya Ganti Jawaban Di Rusia Aja Oh My God Ukraina Ternyata Oh Oke Damage Yang Cukup Banyak Lawan kita menjawab sangat dekat Oh, saya salah sticker Oke, sticker GG untuk lawan kita Good game Oke, sekarang kita Ada di Oke, ada lawan di selatan Seriusnya gak jauh-jauh dari Athena Oke Cukup jauh dari Athena Oke, kita cukup tertinggal Kali ini round ke-7 Apakah Indonesia? Sepertinya bukan Manakah ini? Oh-oh Switzerland kemungkinan Entahlah Oke, Jerman malah Oke, akhirnya Oke, saya kira saya kalah Oke, poin saya masih 200 BG Round ke-8 Oke Cekoslovakia Oke Langsung saja Oke Dan akhirnya kita kalah Kayaknya Ya Oh, belum Oke Tinggal 100 perak Puji Eh, PG 100 Tinggal 100 poin Oke Ada apa disitu Kamaya Tunnel Suruhoka Citizen Suruhoka itu dimana ya? Saya pernah denger Definitely pernah denger Oh, itu Suruhoka Klik aja Oke Suruhoka Citizen Z Disitu ada Suruhoka Semoga Lawan kita gak ketemu Deket laut juga Di utara kita Jadi harusnya Pas Nice Uh, kita cukup deket Oh my god Dan Yes Huh Huh Comeback Comeback lagi Mantap Cukup beruntung ya Kalau banyak main Bisa tahu sedikit ya Satu, dua Nama kota Dan ya Beruntung juga ketemu Kota Suruhoka Mantap Nice